Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat semuanya Mudah-mudahan para penonton channel ini Semuanya dalam kondisi sehat Bersemangat Dan kalaupun sakit Mudah-mudahan ada keinginan Ada semangat untuk sembuh Untuk mencari obat Dan semangat untuk terus Mendapatkan obat dari penyakit-penyakitnya Nah konten kali ini istimewa Saya akan cerita tentang Obat ampuh untuk penyakit bisul Yang disebabkan oleh diabetes Nah video ini Semuanya adalah dari pengalaman saya Jadi ini hanya sekedar cerita Tidak boleh dijadikan rujukan pengobatan Teman-teman dalam berobat nanti tetap harus konsultasi dengan dokter Dengan perawat Dengan petugas medis atau kesehatan yang ada di dekat teman-teman Nah Jadi saya pernah mengalami Ada bisul di tubuh saya Dan itu semua bukan karena bisul apa Tetapi karena diabetes Pengalaman yang pertama mungkin sekitar satu tahun ya Kurang lebih Itu ada banyak bisul di kaki saya Terutama di sekitar lutut Lutut atau dengkul ya Itu ada di kaki kanan juga ada di kaki kiri Dua-duanya jumlahnya lebih dari satu dan waktu itu sulit sembuh Bahkan beberapa bisulnya sampai bolong Jadi kalau dibersihkan begitu ya Itu bolong Kalau diobati itu tidak sembuh-sembuh Sudah saya belikan Obat hitam Salep hitam itu Sudah saya belikan obat Apa Pembersih darah Sudah saya kasih salep ini Obat ini Tidak sembuh-sembuh Karena memang ternyata Sebabnya bukan bisul Bukan kotoran Bukan bakterinya Tetapi Diabetnya Jadi karena diabet itulah Tubuh kita kayaknya mudah Mudah apa ya Terinfeksi Dan kalau terinfeksi atau luka Sulit sembuh Sehingga waktu itu Saya alhamdulillah mendapatkan saran dari teman saya yang dokter itu Untuk segera berobat Akhirnya saya berobat Nanti akan saya spill obatnya di akhir video Saya kemudian waktu itu berobat Ada obat yang saya minum sebelum makan Ada obat yang saya minum setelah makan Dan alhamdulillah Di luar Di luar prediksi saya Di luar bayangan saya Bisulnya sembuh Jadi memang ini adalah bisul karena diabet Jadi Teman-teman ini perlu diperhatikan Kalau di badannya ada bisul Dan itu tidak sembuh-sembuh Eh cobalah cek gula darah Cek diabetnya Jangan-jangan bisulnya karena diabet Karena kalau bisulnya karena diabet Yang harus disembuhkan dulu adalah Diabetnya Gula darahnya harus dinormalkan dulu Pengalaman kedua saya Ini terjadi mungkin 4 bulanan yang lalu baru ini termasuk Itu di ketiak saya sebelah kiri sini Itu ada bisul Awalnya satu Tidak sembuh-sembuh nambah dua Tidak sembuh-sembuh tiga Kok nular begitu ya Begini jadi Bisul karena diabet karena dia sulit sembuh Memang kayaknya paling mudah di Apa? Diplast atau diplaster begitu ya Sehingga tidak menginfeksi yang lainnya Karena kalau menginfeksi yang lainnya Nanti menular dan menyebabkan bisul di tempat yang lainnya Jadi selain pengobatan diabetnya Bisulnya sendiri harus ditutup Sehingga lukanya atau mata bisulnya itu Tidak sampai apa namanya Ada cairan-cairannya itu yang menular ke sebelahnya Sehingga banyak Nah sebenarnya konten ini Saya terinspirasi Bukan terinspirasi ya Saya tergerak dari teman saya Dan baru saja ada tetangga saya yang juga seperti ini Punya bisul di ketiak Kemudian teman saya juga seperti itu Ada bisul di ketiak juga di kakinya Kemudian Tidak sembuh-sembuh dan menular Dan sebagian ada yang bolong Kemudian ditanya Apakah punya gula yang tinggi? Oh iya punya gula yang tinggi Nah jadi ternyata ini yang paling penting adalah Ketika kita punya bisul Bisulnya banyak Sulit sembuh Dan ada sebagian yang bolong bisa jadi Yang harus dicek adalah Kondisi kadar gula darah Atau diabetes Karena Kalau ini disebabkan oleh diabetes Yang diobati dulu adalah diabetesnya Karena kalau diabetes Diobati bisulnya Bisulnya tidak cepat sembuh Biasa saja Ada yang sembuh mungkin nanti tumbuh yang baru Yang ini sembuh muncul lagi dua Jadi nambah-nambah-nambah Sampai kemarin itu saya pernah di ketiak saya itu ada Ada apa ya Muter begini Itu bisul semua Masya Allah Kalau pas besar sakit Sehingga kita tidak enak gerak Kemudian bisulnya sendiri itu membuat badan tidak enak Jadi ada meriang-meriangnya Dan itu mekanisme standar ya Kalau kita punya sakit Badan kita akan meriang Jadi yang diobati Bukan apa namanya Bukan bisulnya Tapi kondisi gula darahnya Dinormalkan Diabetnya disembuhkan dulu Nah Memang yang harus diketahui adalah Cek dulu Cek kadar gula darah Atau Kalau kita Apa namanya Sudah tahu Kita punya Kedar gula tinggi Atau kita sudah memang Penderita Diabet Maka memang Bisul yang ada di tubuh itu Diobati langsung saja Dengan diabetnya Nah Nanti kalau sudah diabetnya Dalam kondisi normal Yang harus kita lakukan adalah Menjaga kebersihan tubuh Terutama di area yang Sering terluka Di area kaki Di area ketiak Itu sering dibersihkan Kemudian setelah dibersihkan Mata bisulnya Itu ditutup Saya menggunakan Handyplas Tensoplas Atau beragam Plas-plas itu ya Atau pakai Apa namanya Apa ya namanya Kalau di kesehatan itu ada yang Langsung nutup gitu ya Itu ditutup Belikan Murah kok Ada yang melingkar begini Yang panjang Tutup satu-satu Ditutup Nah ini kadang-kadang Para pendiri Bisul karena diabet Itu karena Dia gak Gak tahu Dia membiarkan saja Hanya ngobati bisulnya saja Atau Dia bahkan gak peduli Nanti sembuh sendiri Karena memang Kalau bisul yang umum Yang bukan karena diabet Itu sembuh dengan sendirinya Nanti lama meledos Selesai Biasanya begitu Saya dulu pernah punya bisul di bokong Pernah pusul di sini Kita semua pernah punya bisul ya Itu Kadang-kadang sembuh sendiri Itu mekanisme tubuh Bisa melawan Tapi kalau kondisi tubuhnya Sedang gula darah tinggi Yang saya rasakan Yang saya tahu Memang Tubuh agak sulit sembuh Jadi luka itu sulit sembuh Kemudian Kondisi fisik yang tidak dijaga Itu menyebabkan bisul Beranak pinak Dan jadi banyak Kalau tidak segera disembuhkan Masya Allah Bisa kemana-mana itu Jadi tolong teman-teman Ayo berobat Apakah harus obatnya Seperti yang saya spill nanti Apakah obatnya Harus ini harus itu Enggak Yang penting begini Konsep berpikirnya adalah Kalau teman-teman bisul Dan ternyata punya gula darah yang tinggi Harus segera berobat Jangan terlambat Dibiarkan Enggak selesai itu nanti Dibiarkan itu Nambah Nah ini yang tidak kita inginkan kan Beraktifitas enggak enak Kerja enggak enak Di rumah enggak enak Bisnis enggak enak Jualan juga enggak enak Jadi harus berobat Datangi dokter Yang teman-teman nyaman Datangi perawat Datangi bidan Datangi petugas kesehatan Datangi rumah sakit Datangi puskesmas terdekat Apalagi punya BPJS ya Obatnya gratis kok di puskesmas Gratis teman-teman Jadi teman-teman bisa datang Minta obat konsultasi ya Nah sekarang tentang menjaga kebersihannya Jadi jaga kebersihan Mandi rutin Tolong jangan digaruk Nah digaruk satu Nanti tangan kita kotor Kita garuk yang lain Itu yang lain Bisa jadi nular Sebenarnya apa nular Apa enggak Saya enggak tahu Yang penting nanti punya anak aja Nambah lagi aja bisulnya Jadi saya bayar Bahasa saya nular Apakah itu karena tertular Atau karena kondisi tubuh Yang memang enggak sehat Atau bagaimana Saya enggak tahu detilnya Nanti yang petugas kesehatan Yang bisa jelaskan ini Ya teman-teman Berobat Semangat untuk mencari obat Jangan diem saja Nah untuk teman-teman yang Anti obat kimia Anti obat buatan Anti obat yang Pil dan sebagainya Yang sukanya herbal Boleh Silahkan Mana yang cocok Inti pengobatan itu adalah Mana yang cocok Inti pengobatan itu adalah Mana yang sukses untuk Membuat teman-teman sembuh Yang pecinta herbal Pakai herbal Yang mau obat Pakai obat Yang mau dengan Diet Dengan Apa namanya Enggak makan ini Enggak makan itu Enggak minum ini Enggak minum itu Yang penting harus ada usaha Untuk membuat gula darah Normal kembali Itu poinnya Jadi hanya dengan Membuat gula darah normal Membuat diabetes kita Jadi standar Gula darahnya Enggak tinggi Tidak juga terlalu rendah Itulah yang membuat Nanti bisul Dengan sendirinya sembuh Karena badan kita Akan punya kekuatan Untuk menyembuhkan dirinya sendiri Nah ini sudah akhir video Saya mau sepil obat saya Ini yang saya minum ya Saya sebut namanya Namanya adalah Glimi Perit Diminum sebelum makan Atau kalau enggak ada Gliben Klamit Diminum sebelum makan Yang kedua Yang besar Yang putih Itu adalah Metformin Diminum setelah makan Ya Kalau Gliben Atau Gliben Klamit Atau Glimi Perit Diminum satu kali sehari Sebelum makan Pagi banget Jadi kayak gini Ini setengah enam pagi Diminum satu Itu sudah untuk seharian Besok minum lagi satu Kemudian yang Metformin Yang besar Itu yang 500 miligram Diminum setelah makan Biasanya sehari dua kali Atau tiga kali Tergantung hasil konsultasi Teman-teman dengan dokter Ya Para penderita diabetes Para penderita bisul karena diabetes Tetap semangat Ada kesembuhan Di setiap menyakit Ada kesembuhan Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tetap semangat ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!